Aku dapet kekuatan apa ya? Mengetahui kejujuran Kak, kakak dapet kekuatan apa? Kekuatan kakak belum loading nih Rere, Ren, kok kalian belum pergi ke sekolah? Kita nunggu papa antar mah Hmm, papa kalian pergi keluar kota, jadi kalian berangkat sendiri aja Oh, tumben papa gak ngasih tau kalau mau pergi Yaudah, Ren, ayo kita jalan, udah telat nih Iya, kakak Kak, tadi mama bohong Hah? Tapi bohong gimana? Aku juga bingung, kak Woy, Ren, bagi contekan dong Enak aja, makanya belajar Eh, si curlan ini kurang ajar ya? Heh, berani-beraninya kamu nampar adik aku Kakak Gak usah ikut campur deh, Rere Gak ada yang boleh nyakitin adik aku Heh, pahlawan kesiangan, urus tuh adik lu yang culun Mah, kita pulang Hah, mama kenapa kaget gitu? Enggak, enggak ada apa-apa Tadi mama bohong lagi, kak Hah, sebenarnya apa yang mama sembunyiin ya? Kak, ini kunci apa? Kayaknya itu kunci ruangan Kak, kak, mama masuk Ren, kamu jangan sentuh kunci itu Hah, emang itu kunci apa, mah? Udah, kalian berdua tuh gak usah tanya-tanya Dasar anak nakal Ren, sini kamu Ah, sakit, mah Mah, jangan sakiti adik Kakak Maafin kakak, kakak gak bisa nolongin kamu tadi Dek, mama kayaknya udah tidur Iya, kak, kita harus cepet ambil kunci itu Ini ya Loh, ini kan kunci ruangan bawah Ayo kita ke ruangan bawah Aku buka ya Kak, aku takut Hah, itu papa Ren, Rere, kalian berani yang langgar aturan mama? Mama keterlaluan, mama udah ngebunuh papa Jadi kalian udah tau Sekarang giliran adikmu yang menyusul papamu Kakak, tolong Jangan sakiti adik Aduh Kekuatan kakak udah muncul Jumlah energi Kamu harus selalu mengisi jumlah enerjimu Kalau tidak, kamu akan mati Oh gitu, tinggal makan doang kan, tak pas susahnya Enerjiku sudah 30% Ren, cobain masakan mama ya Wah, keliatannya enak nih Loh, kok enerjiku gak nambah sama sekali ya makan ini? Dua enerjiku sisa 20% Coba makan ini deh Kayaknya enerjimu bocor, cepet banget ngurangnya Masih gak nambah Hai, Ren Hai, Fanny Enerjimu berapa? 100 nih, aku habis makan Kamu makan apa? Kok bisa nambah? Aku udah makan, tapi enerjiku tetap 20% Aku tadi makan ini Kamu coba aja nih makan Siapa tau nambah? Kalau gak nambah berarti tubuhmu aneh Aduh, gak nambah Malah makin berkurang 10% gawat, aku bisa mati kalau kayak gini Aku coba makan apa aja deh Kayaknya semua makanan yang kamu makan tidak diterima oleh tubuhmu deh Gimana nih? Ren, coba makan ini, tapi kamu harus baca doa dulu Oke, waktuku gak banyak Detik-detik terakhirku Semoga bagus Pembunuh bayaran gak maulah Kalau kamu menolak, kamu akan dimusnahkan, Ren Kepaksa deh Ma, aku pulang Ren, itu gak salah pekerjaanmu pembunuh bayaran Iya, Ma Kamu harus keluar dari pekerjaan itu Gak bisa, Ma, karena Kalau gitu kamu pergi dari rumah ini Tapi, Ma Pergi, Mama gak mau ada pembunuh di rumah ini Aduh, pekerjaanku bawa sial banget Private aja deh mulai sekarang Ren, kamu kenapa di private gitu? Pasti gak dapet kerjaan ya Kamu kan culun Enak aja, aku udah dapet kerjaan kok Lagian, kamu sendiri kenapa di private? Kerjaanmu apa? Kerjaanku bagus Yang jelas kamu gak mungkin dapetin kerjaanku Jangan iri Sombong banget kamu, Nis Udah, aku mau pergi Alergi, aku deket-deket kamu Guys, tau gak Pekerjaanku jadi model, loh Keren banget, Loli, sahabatku Kalau aku jadi penyanyi Wih, Tiara Suaramu kan emang paling bagus dari dulu Eh, itu kan si Ren Dia pasti pengangguran Iya, dia kan gak guna Oh ya, katanya dia diusir dari rumah Kalian ngapain ngomongin aku? Kamu nanya, kenapa kita ngomongin kamu? Kamu nanya, bertanya-tanya Turus hidup kalian sendiri Iya, ngambek si culun Perhatian semuanya Hari ini kita ada latihan bersama ya Untuk turnamen minggu depan Siap, Kak Baik, Kak Ren, kamu harus keluar dari tim ini Kamu kan bawa sial Tim kita bisa kalah Loh, tapi kan semua orang boleh join di tim ini Aku pemimpin di sini Aku bilang pergi ya pergi Dasar pengangguran Lihat aja kamu nanti Hmm, capek diledekin pengangguran terus Udahlah pabrik aja Anissa kemana ya? Dari kemarin gak keliatan Guys, guys Ada kabar buruk Loli meninggal tadi malam Dia dibunuh Hah, serius? Siapa pelakunya? Gak tau Katanya Loli ditemukan mengenaskan di apartmennya Aduh, kasihan banget sahabat kita Loli Kalian yakin Loli dibunuh? Bisa aja dia bunuh diri Hah, guys Lihat deh pekerjaan Ren Pembunuh bayaran Jangan-jangan Jangan-jangan Ren pelakunya Ren pembunuhnya Hah, aku Aku aja gak ngapa-ngapain Dia pasti iri sama Loli Karena Loli jadi model Apa sih? Aku aja gak ketemu Loli dari kemarin Lagian buat apa aku ngelakuin itu? Udahlah Kamu gak usah banyak alesan Oh iya Kemarin aku lihat Ren berantem sama Loli Udah jelas-jelas si Ren ini cemburu sama Loli Ren harus dihukum mati Kalian jangan asal tuduh ya Udahlah Udah pasti dia pelakunya Ayo kita bawa dia ke polisi Kemampuanku Mengetahui keberadaan makhluk lain Maksudnya aku bisa ngeliat setan gitu Jadi Ren Kamu bisa merasakan Keberadaan makhluk-makhluk gaib Yang ada di dekatmu Gimana-gimana Merinding gitu kan paling Semakin dekat kamu dengan makhluk itu Maka tandanya semakin keras Yaudahlah yang penting ga ganggu juga Hai pagi Ren Yaudah mending kamu ke dokter telinga aja deh Ren Iya nih Eh ngomong-ngomong nanti makan siang bareng yuk Udah lama gak cap sebareng Oke Ren sampai jumpa di kantin Istirahat kedua aja ya Akhirnya suara lalat di telingaku hilang juga Jadi sakit kepala deh Ren aku masuk ke kelas duluan ya Oke Bel aku juga bentar lagi masuk ke kelas kok Tuh cewek sakit ya Kenapa ngomong sendiri terus Iya aneh Orang-orang kenapa pada ngeliatin aku gitu sih Aduh males banget pelajaran matematika Mana gurunya ngebosenin lagi Jadi ngantuk deh Hei Ren Dia tuh guru paling populer tau di sekolah ini Loh kok kamu bisa tau apa yang aku pikirin Ya karena kemampuanku mengetahui pikiran dan keinginan seseorang Oh gitu boleh juga Hai Ren udah beli Oh iya aku mau nitip kotak ini ke kamu ya Apa nih isinya Itu barangku Nanti aku akan mengambilnya kembali Oke oke Oh iya ngomong-ngomong kamu mau pesen apa nih Aku mau pesen sub darah aja Ren Aku kekurangan darah Hah sub darah? Sub angkak maksudmu Iya sub angkak maksudku Sejak kapan kamu kena anemia? Hmm aduh teling aku kenapa sih banyak lalut lagi Berisik banget Hei Ren kamu kenapa ngomong sendiri dari tadi? Halusinasi kah? Dih dari tadi kalian gak liat aku ngobrol sama Annabelle Hah? Annabelle? Iya Annabelle kan udah meninggal 2 minggu yang lalu Karena kecelakaan di bandara saat pulang dari luar negeri Jangan bercanda deh kalian Ini loh Annabelle Loh kemana dia? Kok ilang? Tapi tadi dia ada disini kok Kayaknya dia lagi ke toilet deh Kayaknya kamu harus ke dokter jiwa deh Udah gak ketolong Gak gak mungkin aku halusinasi Udah jelas-jelas dari tadi aku ngobrol sama Annabelle Wujudnya juga jelas banget kok Ren nih liat deh foto kuburannya Annabelle Dia beneran udah meninggal Astaga Jadi yang dari tadi ngobrol sama aku tuh Arwahnya Annabelle Sampai jumpa